Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama aku saya di Minecraft Survival Indonesia guys Apa kabar kalian semua guys semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat aja guys Oke guys terima kasih banget buat kalian yang telah nonton series ini dan suka series ini Dan aku gak nyangka banget sekarang kita udah melampaui 600 subscriber guys Padahal aku memulai series ini baru satu mingguan ya kan Aku bener-bener gak ekspektasi banget buat dapat feedback se-positif ini dalam waktu secepat ini guys Thank you banget buat kalian Aku jadi mempunyai goal baru guys untuk YouTube ku ini Yang pastinya semua YouTuber baru pengen mencapai 1000 subscriber guys Dan aku pengen membuat Minecraft Survival ku ini tahan sampai berapa tahun guys Ya aku pengen buat beratus-ratus episode untuk Minecraft Survival ini Doakan semoga itu bisa terkabul ya guys Karena bakal keren banget kan Kalau misalnya kalian nonton dari awal gak ada apa-apa disini Tapi nanti sekitar berapa lama dunia ini udah berkembang Dan dunia kita ini udah berkembang guys Pasti bakalan seru banget guys Oke guys kemarin di episode 10 kita udah membuat ruang penyimpanan ini guys Dan banyak dari kalian dapat inspirasi dari mana bang Banyak banget guys aku selalu cari inspirasi di YouTube Di Pinterest dan Google Image guys Jadi kalian juga bisa cari inspirasi di platform tersebut ya kan Banyak banget yang bikin tutorial Tapi sebaiknya saranku kalian ikuti tutorialnya Tapi setidaknya kalian ubah lah gitu Dengan style kalian Seperti punya aku ini Aku terinspirasi dari YouTuber Mythical Sources guys Tapi kemudian aku ubah agar simple guys Agar tidak terlalu lama nge-buildnya Jadinya ya seperti ini Dan di dalamnya aku pokoknya bikin se-efficient mungkin Jadi kita bisa menampung banyak chest disini guys Mungkin kalian bingung kok aku kasih karpet disini ya Aku belum jelasin kemarin guys Jadi kalau misalkan kalian buka karpetnya Disini itu adalah Jack O'Lantern guys Jadi kalian bisa lihat Jack O'Lantern ini adalah sumber cahaya dari pumpkin Kalian bisa ngebuat dari pumpkin yang udah kalian shears dan kalian combine menggunakan torch guys Jadi dia bakal jadi Jack O'Lantern Bagus banget buat kalian yang awal-awal nyari lampu atau nyari cahaya yang bentuknya kotak Dan kalian gak punya glowstone ataupun apa ya namanya lupa aku yang di Ocean Monument itu Disini aku belum rapikan ya guys Aku belum sempet banget untuk rapikan Karena episode kemarin agak telat Oke guys di episode kali ini aku gak bakal nge-build sepertinya Kita bakal melakukan kegiatan yang menurutku bermanfaat banget buat kedepannya guys Aku pengen mindahin villager ke desa kita guys Ya kita pengen mindahin villager dari desa plains ke side town guys Karena aku berencana membuat desa ini menjadi kota yang ramai penduduknya guys Dan salah satunya yang paling bagus untuk meramaikan desa kita adalah membawa villager kesini dan membuat breeding villager guys Tapi sebelum kita membuat breeding villager ya pastinya kita harus bawa villager ke desa kita Oh iya guys di episode kemarin aku membahas tentang pohon ini Aku ada salah satu pohon yang tidak kusebutkan yang bisa kalian tanam juga sebesar ini yaitu pohon jungle guys Dan pohon jungle bakalan lebih besar dari pohon spruce ini bakalan lebih tinggi lagi ya kan Jadi yang bisa dibuat seperti ini itu dark oak kemudian spruce dan jungle ya guys ingat itu Oke guys sebelum kita pergi ke desa plains untuk memindahkan villager Sepertinya aku bakal mengkopi map ini guys Jadi biar map ini tetap disini dan gak hilang gitu ya Jadi aku bakal kopi kalau tidak salah kita bisa kopi kita bikin map baru gitu guys Oke kita bikin kompas terlebih dahulu Kemudian kita butuh paper Oke disini dan kita bikin map guys Nah kita bikin empty map Kemudian kita pergi ke kartography table Dan kita taruh mapnya disini kak aku juga belum pernah sih Oh iya jadi 2 map Nice banget Jadinya kita punya 2 map guys disini Yang sama Yang satunya bakalan aku taruh disini Dan yang satunya bakal kita bawa guys Jadi buat kalian yang belum tahu untuk mengkopi map Ya itu adalah cara mengkopi map guys Seperti yang kalian lihat di peta ini kita bisa menggunakan jalur sungai untuk pergi ke desa plains guys Jadi kemungkinan aku bakal survei dulu ya kan Jalannya kita bakal coba pakai kapal dari danau kita Mungkin aku bakal pindahin ke tangan kiri Kesini aja kita bisa lihat lebih besar Oke kita bisa mengikuti jalur sungai ini guys Setauku sih sungai ini kayaknya buntu sih Tapi kok disini ada gitu loh Ada jalan gitu guys Jadi aku bingung juga Kira-kira jalannya itu lewat mana gitu loh Oke kita bakal lurus aja Kemudian kita lihat oke Oh ada air ternyata disini guys Kita bisa lewat sini Oh ada lebah Yeay Kalau kita udah punya silk touch Nanti binasnya bisa kita pindahin guys Oh ternyata lewat sini guys Oh ternyata di belakang sini ada sungai Oke oke mantap banget Sekarang coba berarti lewat sini kah Oh disini kayaknya udah buntu ya Eh enggak 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 Kita bisa lewat disini loh Ah kita bisa lewat disini guys Yah oke oke Bentar 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 Aku coba lihat dulu guys Apakah disini ada air Oh yang aku lihat itu Airnya disini ternyata Wah kayaknya bakalan susah ini guys Kita pindahin Villager-nya Gimana ya caranya Apa kita bobol aja ini Bawah tanahnya Untuk kita akses guys Kalau misalkan Disini kan kita masih bisa lah gitu kan Kita hancurin gitu kan Tanahnya gitu Kita hancurin dirtnya Kalau yang disitu gimana ya Oke Satu-satunya jalan yang paling gampang Untuk minden pleasure itu lewat air Mungkin aku bakal hancurin dulu Tanah disini guys Jadi paling tidak kita bisa lewat sini ya Oke Berarti kita bisa lewat Kesini guys Nah kesini Terus Coba kita lihat Nembusnya disini Hmm Nembusnya disini guys Oh deh kayaknya jatuh lagi aku Apakah kita bakal gali aja Oke coba kita survey dulu ya guys Berarti kendalanya adalah Dari air sini Terus Pergi ke Arah sini ya kan Kemudian Disini juga gak ada akses Tapi ini kayaknya gampang Kita bisa Bikin akses untuk yang disini Kemudian Dari sini Coba kita lihat Disini ada air juga Tapi sedikit banget Oh iya kita bisa bawa kesini guys Kita bisa bawa kesini Oke Kemudian Kita bisa lewat sini Dan disini kayaknya Disini kayaknya kita bisa Mulai bawa ya Oke 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 Berarti aku harus bikin jalan Air disini guys Berarti kita bakalan kerja Menggali-gali dulu disini Aku gak ekspek Bakalan seperti ini Aku kira Semua airnya ini Udah terhubung gitu loh Oke guys Sepertinya kita ada kerjaan disini Kita bakal membuat saluran air Atau Sungai buatan Mungkin aku bakal bikin Di timelapse aja guys Selamat menikmati Enjoy Sub indo by broth3rmax Oke guys Akhirnya kelar juga Sungai buatan kita ya Kalian bisa lihat disini Aku udah Menggali ya Lumayan panjang ya kan Tapi untung banget Airnya ini Saling berdekatan guys Jadi Aku gak ada kesulitan juga sih Untuk Gali-gali Sungai disini Menurutku Kayaknya yang lumayan cukup Banyak makan waktu itu adalah Di daerah sini guys Karena kita harus Ya kalian bisa lihat Menggali Menggali gua disini Tapi setidaknya Kita udah bisa lewat disini guys Jadi dari tempat kita tadi Kita udah bisa lewat Ke bawah Gua ini Atau terowongan Yang kita buat ini Kemudian Kita bisa Sampai Ke tempat sana guys Semoga aja Gak ada halangan Seperti ini lagi guys Jadi Paling tidak Kita gampang Gitu lah Ke desa plains ya kan Oke Kita sekarang udah disini Aku bakal lihat map kita lagi Coba kita lihat Berarti kita Tinggal pergi ke Area sini guys Ya oke 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 Masih ada Bisa kita Gali-gali sedikit disini guys Jadi gampang Tidak seperti yang tadi Aku bakal Gali-gali sedikit disini Nice Kita udah bisa lewat disini Kemudian kita bakal lewat sini Oke Kita bakal lihat map lagi Berarti kita bakal ke Kanan setelah ini Oh Tidak Apakah kita salah arah Coba kita lihat dulu Kesini Semoga aja Gak ada ganjalan lagi guys Karena lumayan juga itu Kalau misalkan Oh Tidak Oh bisa-bisa-bisa-bisa guys Shovel disini Oke Sekini aja udah cukup sih Sepertinya Dan kita bisa lewat guys Oh Tidak Oh iya Disini masih bisa lewat juga Oke Kita bisa lewat kah Oke Kita bisa lewat Kemudian Dari sini gak ada air Oh Lumayan jauh Sepertinya aku bakal tutup aja Takutnya nanti ada zombie Dari gua ini Terus saat kita Mindahin villager Mereka Malah nyamperin guys Nice Udah ketutup Jadi gampang Sekarang berarti Aku bakalan Bikin sungai lagi Disini guys Huh Masih panjang perjalanan kita ya Hari ini Sepertinya aku tadi Salah jalan guys Yang disana Nah sepertinya kita pergi ke area sini guys Aku tadi salah Aku malah pergi ke sana Jadi kita bisa melewati daerah sini Kemudian pergi ke sini guys Dan disini Oke Dari sini kita bakal ke Sini kah Oke disini Coba kita Lihat dulu guys Kira-kira bisa gak ya Lewatin disini Ini sepertinya dark oak Dark oak Bisa dibilang Termasuk berbahaya sih Oke disini dia Gak terlalu jauh sih Oke 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 Berarti aku harus tutup Ini dong lobang ini Wah parah banget Ini pekerjaan yang Aku kira mudah Tapi ternyata Jadi sulit guys Oke Ini bakal aku hancurin dulu Oke Kita lebarin lagi disini Kemudian disini Oke Nice Baru kita bisa pergi kesini Wah disini agak jauh sih Kita bisa nyambungin ya Kalian bisa lihat Sepertinya aku bakal Survey terlebih dahulu sih guys Apakah bener-bener Bisa nyampe ke Desa Plains Kalau kita lihat sini Takutnya kita udah Kerja keras Eh tau-taunya Gak nyampe guys Oke kemudian kita bisa Pergi kesini Aku lihat map lagi Oke Kemudian kita belok sini Kemudian kita ke Arah sini Semoga aja gak ada halangan lagi ya kan Oke sampai guys Di desa Berarti kita cuma tinggal Ngerjain yang satu tadi lagi Dan bener banget Pas banget Nyampe disini guys Berarti aku bahkan Ngegali tanah tadi dulu guys Dan kita bakal bikin Aliran sungai disitu Jadi kita bisa Membawa villager Ke desa kita Wuhu Seneng banget aku guys Akhirnya kerja keras Terbayar Oke Oke guys Akhirnya pekerjaan kita Kelar juga Ternyata tidak memakan Waktu yang cukup lama Untuk kita membuat saluran air ini Oke Iya iya Sorry 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 Ngapain squidnya guys Pengen masuk youtube ya kan Jadi seperti yang kalian lihat Juga di timelapse aku udah Ya setidaknya Kita udah bikin saluran air Seperti ini Meskipun kecil Seperti ini guys Paling tidak kita bisa Ngelewatinnya gitu ya kan Sampai ke desa Nah Niancurin dulu deh Oke Disini aku udah ngebuat Rowongan air guys Dan Ya Sampai ke tempatnya Villager Jadi kita udah Bisa mindahin Villager guys Ke tempat kita Ini enak banget Swear Ini dia guys Dan sampailah Kita ke Desa Villager Yeay Oke Mungkin dari kalian Ada yang mikir Yang tadi adalah Bagian tersulitnya Enggak guys Bagian tersulitnya Adalah memindahkan Villagernya Karena berurusan Sama villager Melelahkan guys Apalagi memindahkan Villager dari suatu tempat Ketempat lainnya Waduh Membutuhkan Kesabaran ekstra Ya kan Oke Disini Kita bisa Lewat sini berarti ya Nanti ya Tempatnya tidak ada Naik-naik Oke Sepertinya aku melihat Kandidat pertama Oke Kamu bakalan ikut aku Kalian bisa lihat Inventor aku udah penuh banget guys Ya Jangan lari Jangan lari Nice Sepertinya aku bakal Ngerubah jalan ini Jadi dirt guys Karena Rahu gak bisa lewat Di pet block ya kan Oke Ternyata disini Ada villager juga Jadi gampang Kita bisa kurung aja kali ya Kita kurung Kita membutuhkan Tiga villager guys Untuk breeding villager ya kan Aku udah taruh disitu Ini bakal aku tutup dulu deh Takutnya tiba-tiba Ada zombie Nanti yang datang Waktu kita mindah-mindahin Villager guys Kan bahaya gitu loh Kemudian Oh Kita tinggal Cangkul aja Jadi biar rata Jadi biar kita bisa Lewat kesini guys Dengan gampang Nah Seperti ini Oke oke Sekarang saatnya kita Pergi guys Kita bakal Membawa villager ini Ke desa kita Aku bakal ganti perspektif Seperti ini Biar lebih enak Oke Nice Kamu bakal menjadi Penghasil villager ku Jahat banget ya guys Oh disana ada yang lebih dekat air Ternyata Kenapa tidak dari tadi Oke Ucapkan selamat tinggal ke temanmu Itu villager satu Oh iya Dia bakal ikut kita juga ya Aku lupa Sorry 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 Kamu adalah villager pertama Yang bakal aku transport Melalui jalur sungai Buatan Jadi melalui jalur sungai Buatanku ini ya Kamu tidak Tahu pastinya Seberapa keras aku Membuat jalan ini Agar kamu bisa pindah Ke Kota masa depan Ke Shia Town Ya kan Wah sepertinya dia sangat Excited guys Untuk pindah ke desa kita Dan kalian lihat Enak banget kita Mindahinnya ya Wah kerja keras Memang tidak akan Menghianati hasil guys Waduh Kayak Mario Teguh Oke Nah dari sini Kita tinggal belok kiri guys Aku tadi salah Aku malah lurus ya Kita tinggal belok kiri Disini Semoga aja Kepala villager ini Nggak nyangkut Di terowongan ya guys Soalnya kepalanya Terlalu besar Dan kita melihat Titano Disini Nice banget Welcome to Saya Town Ternyata nggak begitu jauh ya Dari desa kita Desanya villager ini Oke itu pohon Di dekat rumah kita Yeay Udah nyampe Oke 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 Yeay Sekarang adalah Saatnya Kita menentukan Dimana kita bakal Naruh villager ini ya Atau Aku taruh Langsung disini aja Karena rencananya Aku bakal bikin Breeding villager Di bukit sini guys Jadi aku nggak perlu Bikin bangunan lagi Untuk breeding villager Jadi aku tinggal Gali bukit aja Rencananya Bukit ini guys Rencananya bukit disini Bakal aku jadiin Tempat breeding villager Ya kan Mungkin aku bakal Gali disini ya Langsung Oke kemudian kita Seperti ini Yeay Sukses guys Sukses guys Kita bakal tandai Menggunakan Cobblestone disini guys Nice banget Oke Udah aman Villager kita Di dalam sini Dan dia nggak bakal Bisa kabur juga Karena udah di kapal guys Oke Mantep banget Oke kita kasih torch Yang banyak guys Takut Takut banget aku guys Kalau misalkan ada zombie Yang nge-spawn disitu Kita udah sampai lagi Di desa tercinta Desa Plains Dan aku melihat Candidat nomor 2 Disana guys Hayo Hayo Kamu mau kemana Kamu mau kemana Kamu adalah calon Villagerku nomor 2 Kamu tidak akan bisa Kemana-mana Ya kesini kamu Yeay Gampang banget Yang ini guys Nice banget Langsung aja Kita bawa guys Ke desa kita Yeay Kita udah dapet 2 villager Mantep banget Hayo pegangan 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 sama aku Ini perjalanannya Lumayan berliku-liku Ya kan Karena jalannya Baru dibuat Tadi Barusan Itu Masih ada Crafting table Disitu Belum sempet aku ambil Gak apa-apa deh Mungkin di episode kali ini Aku Cuma memindahkan villager Aja ya guys Aku gak bakal Langsung bikin Breeding villager Karena breeding villager Merupakan salah satu Project yang lumayan Ya kan Untuk dibuat Dan aku Untuk memindahkan Villager ini Ke desa kita aja ya Memakan waktu Yang lumayan lama juga Dan pastinya Aku ngejar tayang Guys Buat kalian Agar aku bisa langsung Upload hari ini Juga guys Jadi kemungkinan next episode Pastinya Aku bakal bikin Breeding villager Guys Dan banyak dari kalian juga Yang minta aku bikin Rumah pohon guys Tapi di awal-awal Minecraft guys Aku selalu pengen Ngebuild Apa yang sedang Apa yang sedang aku Butuhkan guys Jadi Apa yang aku Prioritaskan Itulah yang bakal Aku build ya Untuk di awal-awal Minecraft Dan pastinya Aku seling-selingi Sama build Yang mempercantik Desa kita guys Untuk rumah pohon Kemungkinan Gak bakal di awal-awal Aku bikin Karena Aku udah punya rumah Guys Jadi Sayang banget Kalau aku bikin Nanti gak kepakai Aku ada project Yang bahkan Lebih bagus Dari rumah pohon Nantinya Dan kalian pasti Bakal suka Aku bakal bikin Sesuatu Yang berkaitan Dengan pohon Aku gak mau Spoiler guys Sekarang saatnya Kita memindahkan Villager Nomor 2 Nanti kita kasih nama Kok guys Jadi santai aja Nice Sekarang kita bakal Nyari villager Yang terakhir guys Kita gak bakal Butuh Banyak-banyak Villagers Untuk breeding Villagers Itu cukup Tiga aja Jadi kalau misalkan Kalian pengen Mindahin villagers Jangan semua Villager Kalian pindahin Kalian bikin Capek kalian sendiri Jadi saranku Sebenarnya Dua villager Cukup Cuman untuk Desain yang aku Pengen buat Sepertinya Tiga villager Agar kita bisa Menghasilkan villager Lebih banyak Dan lebih cepat Oke guys Kita udah sampai lagi Di desa plains Tercinta Kita bakal Ngambil Villager Setelah Akhir Kita guys Disini Bakal taruh Disini Oke Nice Please Please Oke Nah Mantap guys Yeay Oke Semoga kepalanya Nggak nyangkut ya guys Soalnya bisa kena damage Oke Saatnya kita membawa Villager nomor tiga guys Villager terakhir Untuk ke desa kita Aku seneng banget Berjalan dengan mulus guys Aku lega banget Akhirnya Villager kita Bisa transfer Ke desa kita Oke Yeay Aku nggak sabar banget Pengen breeding villager guys Buat kalian yang belum tau Villager itu Overpower banget guys Semenjak mereka Di update Di 1.14 Mereka menjadi Overpower Kalian bisa sabotase villager Untuk menjadi Villager apapun Yang kalian inginkan guys Kalau misalkan Kita udah punya banyak villager Yang pertama Aku pengen buat Adalah Librarian guys Jadi aku pengen Dapat Librarian mending Kemudian fortune Kemudian shield touch Kemudian efisiensi Kemudian protection Ya banyak banget ya kan Oh iya guys Kalau nggak salah Aku pernah baca juga komen Ada yang bilang Bang Kalau udah punya Breeding villager Bikin Iron farm Atau iron golem farm Ya Memang itu salah satu Tujuanku guys Karena aku capek banget Pengen Mining iron terus Aku butuh banget iron Untuk project Redstone pastinya Dan untuk dekorasi ya Oke Selamat datang Eh Jangan kabur kamu Aku Aku kira Dia bakal ini guys Wah Aku malah ngeglitz Oke Wah aku ngeglitz guys Oke oke Eh Eh jangan Eh villager kita Oke oke Oh bahaya Hampir aja villager kita Die guys Oh Hampir aja Aku kaget Oh Jangan Wah Chaos banget Chaos banget Oh Hampir aja guys Hampir aja Mereka Die Enggak ye Oke 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 Aku seneng banget Mereka selamat Aku udah Panik banget guys Aku udah panik Aman Oke aman Akhirnya villager kita udah pindah guys Oke guys Mungkin video kali ini cukup sampai disini Dulu Kita udah memindahkan villager Dari desa plains Ke desa kita guys Bagus banget Aku seneng banget guys Akhirnya kita punya Villagers yang bisa kita breeding Di desa kita guys Jadi kita bisa membuat populasi di desa kita semakin ramai Oke guys Jangan lupa like video ini Kalau kalian suka videonya guys Dan jangan lupa komen juga guys Kalau kalian punya Kritik saran Ataupun ide Usul Apa yang bagus aku bangun di dunia aku guys Dan pastinya buat kalian yang belum Klik tombol subscribe Pastikan kalian untuk subscribe guys Untuk mendukung perkembangan channel ini guys Oke guys Sampai jumpa di video selanjutnya Thank you udah nonton Bye bye Terima kasih